Ucap betul wawah Ya, air di sungai sedang tinggi Saat paling tepat memancing ikan nih Di sungai Ogan Bagian Hulu Airnya masih jernih Dengan bebatuan di sepanjang alirannya teman Jadi kami cukup menggunakan alat pancing mungil ini Untuk menarik ikan-ikan yang senang bersembunyi Di balik bebatuan Pancing luar Pasan pancing wawah Aku takutkan Tidak ada pancing wawah Tidak ada pancing wawah Tidak ada pancing wawah Tidak ada pancing wawah Tapi ini dia ikan maai Tidak Tidak ada pancing wawah Yuk tusukkan pancing di dalam pasir Atau di selam bebatuan Disanalah ikan-ikan suka mencari lumut-lumut batu yang biasa mereka makan Tapi Gimana ya ikan-ikannya Kok sulit sekali mendapatkannya sekarang Sepertinya pancingan muklis berhasil memikat ikan nih Ujungnya mulai bergoyang-goyang Ya kamu belum berhasil muklis Ikan muncul lah Kami ingin sekali makan ikan untuk makan siang nanti Ya kenapa malah dapat sampah plastik Memangnya plastik bisa dimakan Huh teman Sungai bukanlah tempat untuk membuang sampah plastik Membuang sampah di aliran sungai Malah akan membahayakan kita Iya Sampah yang menumpuk bisa mengakibatkan banjir Dan merusak ekosistem air Ikan jadi tidak bisa hidup loh Sudah jangan terlalu sedih Tapat tidak mendapat ikan kali ini Aku masih punya telur dan ubi untuk makan siang nih Kita hanya perlu berjanji dengan diri sendiri Untuk tidak membuang sampah lagi ke sungai Biarkan ikan hidup baik untuk kebahagiaan alam Dan kita juga tentunya Lihat kan gemuruh air di sana Seperti air mendidih di atas kompor ya Itu namanya kolam gemuhat Kolam air yang di bawahnya ada bocoran panas bumi Atau biasa disebut dengan geothermal teman Tekanan yang tinggi membuat uap panas Yang ditimbulkan oleh panas bumi Mampu menembus permukaan tanah melalui retakan kulit bumi Membuat genangan air di atasnya menjadi memanas Seperti dimasak Wih panas Suluh panas yang pernah diteliti oleh pemerintah daerah Bisa mencapai 90 derajat celcius teman Itu artinya kita tidak perlu merebus telur dan ubi terlalu lama Kurang lebih 10 menit sudah bisa matang Nah sudah matangi Ayo kita angkat Pupu masih hangat Langsung Serbu Tidak apa cuma ubi dan telur Karbohidrat dan proteinnya sudah cukup untuk mengisi energi kita hari ini Hah Sedihkan Gapak usul-masa dikenal Gapasinnya ya 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 Cuman lemak ya Ini emo telur kebus aja Gapasin Air gemukaka yang dipakai untuk memasak tadi bisa menghasilkan rebusan makanan menjadi lebih gurih. Kata mama, ada kandungan mineral alam seperti garam yang dihasilkan di dalamnya. Makanya, setiap makanan yang dibuat di sana rasanya jadi sedikit berbeda, tapi enak. Tua, tiga, 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 tiga. Hahaha, dasar Aldi, Aldi. Ada-ada saja kelakuannya. Awas, nanti tersedak, Lodi. Mau sembunyi di mana kalian? Aku pasti bisa menemukannya. Iya, aku harus menemukan satu persatu kawanku nih teman. Sayangnya, aku tidak boleh keluar dari lingkaran yang sudah ditentukan. Wah, siapa tuh? Eits, lemparan sendar kalau sampai kena kayu dan rubuh, aku bisa kalah. Untung saja masih meleset. Aduh, kemana mau sembunyi sih? Kok aku tidak bisa menemukannya ya? Ichan dan Nawak langsung. Wuih, kemana mau klasen du creature? Lies! 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 ら! Lies! Lies, Lies! Lies, Lies! Ayo, siapa yang masih suka menyakiti binatang? Jangan dong teman, mereka kan juga ingin hidup Ular yang dilihat muklis tadi kan tidak salah Mungkin makanan di hutan sedang habis Atau bisa saja dia lepas dari orang yang memeliharanya Tuh, ular tadi terlihat diam dan tidak dalam posisi menyerang kan? Menurut buku yang aku baca, ular tidak akan memakan manusia Kalau saja ada makanan lain yang tersedia di alam liar Oh iya teman, ada hal-hal yang harus kita hindari nih Saat bertemu ular di alam bebas Satu, menyerang ular malah akan membuat sang ular balik menyerang kita Jadi, hindari kontak dengannya ketika bertemu di alam liar Ular, ular Ular muda menemukanmu Jangan dibunuh ular ini ya Nah ini ular tidak berbisa Jadi ala dibunuh Lemalah kita batak kepada yang jauh dari rumah ini Ya, bukan ada yang ganggu Nah ini yang paling benar Evakuasi ular Dan pindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman Dan banyak makanannya Jadi dia akan betah Karena kebutuhan makanannya terpenuhi